Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala adi Sayyidina Muhammad Kawan-kawan, bapak-ibu yang berbahagia Bersyukur kita kepada Allah SWT Malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah SWT Untuk bisa bersilatu rahmi Semoga Allah senantiasa bersama dengan kita Semoga Allah juga senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan Untuk diri kita dalam menjalankan aktivitasnya Dalam menjalankan ibadahnya Dalam menjalankan ikhtiarnya Kita juga berdoa kepada Allah SWT Untuk kawan-kawan kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah Diberikan sakit Baik dirinya ataupun keluarganya Semoga Allah segera angkat penyakitnya Allah berikan kesembuhan Ya mohon maaf ya Terputus Saya perlu lanjutkan Jadi bersyukur kita kepada Allah SWT Atas simpahan rahmatnya kepada kita semuanya Dan untuk kawan-kawan kita yang pada saat ini sedang diuji oleh Allah SWT Diberikan sakit Baik untuk dirinya sendiri Dan juga kepada keluarganya Semoga Allah segera angkat penyakitnya Dan juga Allah berikan kesembuhan Semoga Allah balas atau Allah ganti dengan Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya Karena ketika kita sedang sakit Kemudian kita ikhlas dan bersabar Maka sakit tersebut Dapat menghapuskan dosa-dosa kita Dan akan diganti kebaikan oleh Allah SWT Nah kawan-kawan yang berbahagia Memang kita malam hari ini Yaitu adalah terkait dengan Siapa yang nurut Rezekinya bakalan mengikut Nah nurut tentang hal apa Nurut kepada Allah SWT Nurut terkait dengan apa yang Allah perintahkan Dan nurut terkait apa yang Allah larang Sehingga Langkah yang sedang kita ambil ini adalah Dalam rangkah kita mengikuti perintahnya Allah Dan juga berusaha untuk senantiasa Menjauhi larang-larang Allah Dengan tujuan kita mengharapkan Ridha nya Allah SWT Barangkali mungkin ada di antara kita Yang saat ini sedang betul-betul berada di titik nadir terendah Berada di tempat yang memang membuat diri kita sudah Tidak lagi bisa melihat cahaya ke depan Berada di kegelapan yang berlapis-lapis Berada di satu titik yang memang kita sudah tidak bisa bergerak Dan tidak bisa ngapa-ngapain lagi Nah saya perlu sampaikan kawan-kawan Kembali kita mengulang Bahwasannya ketika kita berada di posisi seperti itu Maka itu tandanya Allah sedang memberikan kesempatan kepada diri kita Untuk ikhlas dan melepaskan Segala Hal-hal yang membuat diri kita Jadi terjerat Artinya apa Artinya Di saat posisi itulah Allah menginginkan agar kita melepas tentang keduniaan kita Kita tidak lagi berharap pada makhluknya Kita tidak lagi berharap pada bendanya Allah Tetapi kita kembalikan semuanya Pada Allah SWT Maka ketika kita dapatkan ujian dari Allah Dapatkan musibah dari Allah SWT Maka yang diajarkan oleh Allah adalah Inna lillahi wa inna ilaihi Buat segala sesuatu Kita ini miliknya Allah Maka akan kembali kepada Allah Kita ini dari Allah Maka kembalikan segala persoalan ini Kepada Allah SWT Enak kalau gitu Jadi sudah Ikhlasnya ikhlasnya harus kita ikhlaskan Kita lepaskan Bapak Ibu Nah disitulah nanti Saat kita sudah berada di titik memang harus melepaskan sesuatu yang harus kita lepas Tidak lagi kita pegang Maka justru Allah akan hadir Mengganti dengan yang jauh lebih Lebih baik Nah kita bisa belajar kawan-kawan Tadi di bacaan Sikir Kita bisa melihat Ada satu doa Ada satu peristiwa Yang dimana Teman-teman mungkin Sering menyebutnya sebagai Dhunun Atau Nabi Yunus Alaihissalam Yang Dimakan oleh ikan Yang dimana Ketika itu beliau Diperintahkan oleh Allah SWT Untuk menyeru kepada kaumnya Agar menyembah kepada Allah Agar beribadah kepada Allah Namun begitu lama dia menyeru Begitu lama dia beribadah Dan menyembah kepada Allah Tapi ternyata hanya segelintir orang Yang mengikutinya Ya Jadi Apa yang dia lakukan Selama bertahun-tahun itu Tidak ada orang yang menghargai Jadi dicuakin Kita udah gak punya teman lagi Yang lalu kemudian Berdoa kepada Allah SWT Agar diberikan Balasan Lalu kemudian Belum sampai Balasan itu datang Dia sudah keburu meninggalkan Umatnya Ini bentuk salah satu bentuk Kesalahan ya Jadi Diberikan amanah tapi kemudian Ditinggalkan Ditinggalkan Karena merasa Tidak mungkin Mereka ini untuk Mengikuti dakwahnya Namun sebelum Balak itu datang Ternyata pada malam itu Kaumnya Nabi Yunus S.A.W. Bertobat kepada Allah SWT Dan semuanya Jadi beribadah kepada Allah Nah saat semuanya Beribadah kepada Allah Ternyata yang berdakwah Itu sudah meninggalkan Kaumnya Nabi Yunus S.A.W. Meninggalkan kaumnya Di saat Kaumnya bertobat kepada Allah SWT Lalu Dalam peristiwa itu Di kapal Ternyata terjadi Badai Dan guncangan Ada di kapal itu Yang Beban-beban Berat sudah dibuang Ternyata kapal Masih mengalami Guncangan Dan bahaya ketika Diteruskan Dalam keadaan seperti itu Setelah barang Sudah dikeluarkan Maka tinggal orang Berarti Mau gak mau Orang pun juga Harus dikurangin satu Lalu kemudian Dikundilah Jadi Dapatlah Nabi Yunus S.A.W. Mereka Wah ini orang baik Gak mungkin ini Gak mungkin Diulang lagi Diulang sampai Tiga kali Ternyata Yang dapatnya adalah Nabi Yunus terus Akhirnya mau gak mau Karena itu sudah menjadi Kesepakatan bersama Ya dilemparkanlah Nabi Yunus ini Kedalam Dalam air Yang lalu kemudian Dimakan oleh Oleh ikan Nah takkala Nabi Yunus S.A.W. Ini berada Di tubuh ikan ini Ini adalah Berada di dalam Kegelapan yang Luar biasa Bahkan bisa Digambarkan Nabi Yunus ini Berada di Tiga kegelapan Sekaligus Satu Berada di dalam Gelapnya Tubuh ikan Jadi Dimakan ikan Gelap Dalam tubuh ikan Yang kedua Di dalam Gelap Dasarnya Lautan Dan yang ketiga Berada di Gelapnya Malam Di dalam Perut Ikan paus Kemudian dasar Lautan Dan juga Gelapnya Malam Jadi Berada di Tiga kegelapan Sekaligus Kita juga bisa Ngebayangin Bagaimana seseorang Yang Berada di Tingkat Kesusahan Tingkat Kegelapan Hidup Yang Berlapis-lapis Memang Sudah buntu Sudah Tidak ada Jalan lagi Keluar Sudah Tidak tahu Lagi Mau ngapain Sudah Buntu Pokoknya Maka Di saat Itulah Kemudian Nabi Yunus S.A.W. Sadar Dan Memohon Ampun Bada Allah S.W.T. Lalu Merayu Yang Salah satu Bunya Adalah La ilaha Ilaha Subhanaka Innikum Tuminul Zalimi Mengagungkan Allah Dulu La ilaha Ilaha Tidak ada Tuhan Yang Berhak Menolong Saya Yang Bisa Menyelamatkan Saya Kecuali Kecuali Engkau Subhanaka Innikum Tuminul Zalimi Masuk Cinko Ya Allah Ya Dan Saya Ini adalah Orang-orang Yang Yang Zalim Ya Sudah Ini termasuk Dalam Orang-orang Dalam Dalam Kelapan Maka Yang Bisa Menyelamatkan Kita Dari Kelapan Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Teman-teman Ya Kembali Ya Maka Baca Ini Doain Ya Bapak La ilaha Ilaha Subhanaka Subhanaka Innikum Tuminul Zalimi La ilaha Ilaha Angta Subhanaka Innikum Tuminul Zalimi Hafalkan Dawamkan La ilaha Ilaha Angta Subhanaka Innikum Tuminul Zalimi Ya Ada Bacaan Merayu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Sadar Bahawasanya Hanya Allah Lah Yang Mampu Mengangkat Kita Ketempat Yang Jauh Lebih Terang Ketempat Yang Jauh Lebih Baik Dan Yang Memberikan Solusi Untuk Diri Kita Jadi Demikian Teman-teman Ya Teman-teman Bapak Ibu Semuanya Ya Saya yakin Setiap Kita Tentu Punya Batasan Tentu Punya Problemetika Masing-masing Ya Ujiannya Masing-masing Tetapi Cara Penyelesaiannya InsyaAllah Sama Ketika Kita Memasrahkan Segala Hidup Kita Hanya Kepada Allah Bersandar Hidup Kita Hanya Kepada Allah Tidak Lagi Mengharap Pertolongan Dan Bantuan Dari Makhluknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalaupun Nanti Ada Orang Lain Yang Datang Mendolong Diri Kita Yakin Bahwa Itu Adalah Utus Allah Subhanahu Wata'ala Lantaran Kita Memang Berharapnya Hanya Kepada Kepada Allah Oke Baik Kawan-kawan Bapak-Ibu Yang Berbahagia Alhamdulillah Malam hari ini Saya ingin Menyapa-nyapa Dulu Kawan-kawan Yang sudah Bergabung Ada Bapak Anto Kemudian Ada Bu Kristina Ada Bu Darwati Ada Bu Elfa Ada juga Bu Endang Bu Habibah Kemudian Ada juga Yang Ada Bu Heni Ada juga Pak Kaswanto Ada Bapak Mustakim Ada Ibu Rahmawati Ada Ibu Rumsia Bapak Rusti Yanto Kemudian Ada juga Ibu Sali Firgantini Ibu Sri Hastuti Ibu Susilawati Ibu Tri Dan juga Bapak Yatina Semuanya Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatuh Selamat Bergabung Dalam Program Zoom Challenge Pada malam hari ini Kita akan buka Untuk sharingnya Silahkan Teman-teman Pengalamannya Sudah beberapa Pekan ini Mengikuti Program Challenge Apa yang Dirasakan Dan Barangkali Ada yang ingin Berbagi cerita Berbagi cerita Terkait dengan Program Challenge ini Silahkan Nanti Bisa Raise hand Dan juga Bisa Lewat Chat Silahkan Nanti kita Utamakan Untuk yang Resen Yang Chat Nanti Cara Lakangan Insyaallah Acara kita Malam hari ini Kita akan Selesaikan Pada Pukul 21.00 Sehingga Silahkan Untuk bisa Mempersiapkan Yang ingin Sharing Berbagi Manfaat Kepada Teman-teman Yang lain Insyaallah Ketika bisa Menginspirasi Orang lain Dan Kemudian Membuat Orang lain Semakin Semangat Dalam Ibadah Maka Itu adalah Merupakan Bagian Dari Wasilah Pahala Jariah Yang sudah Resen Ada Ibu Eish Habibah Silahkan Bu Eish Ada yang Mau Disampaikan Dan Disaringkan Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Silahkan Bu Eish Pak Ustadz Ini Pengalaman Saya Dan Terima Kasih Pak Ustadz Sudah Menerangkan Atau Memberikan Materi Begitu Sangat Bermanfaat Nah Dulu Saya Kejadian Beberapa Tahun Lumayan Berapa Lama Ya Berapa Tahun Lama Banget Saya Kena Musibah Saya Kena Tipu Hingga Miliaran Yang saya Harus Diselesaikan Karena Dulu Itu Uangnya Itu Emang Lewat Saya Semua Dan Saya Bilang Ke Investor Investor Itu Bahwa Saya Akan Bertanggung Jawab Nah Udah Gitu Saya Mempercayai Orang Ternyata Orang Itu Kabur Hianat Saya Udah Berusaha Untuk Diselesaikan Lewat Notaris Atau Segala Macem Saya Udah Berusaha Gitu Ya Udah Gitu Saya Sampai Dia Sampai Kabur Gak Tau Kemana Nah Saya Waktu Itu Merasa Apa Gelap Pikiran Saya Harus Gimana Harus Apa Nah Saya Sampai Nanya Nanya Ke Orang Pintar Dulu Itu Yang Saya Dapatkan Beberapa Orang Banyak Banyak Waktu Itu Yang Orang Pintar Ternyata Jawabannya Ini Itu Ini Itulah Sehingga Buat Saya Gak Masuk Akal Untuk Itu Gitu Ya Karena Terus Yang Saya Ditanyain Ke Mereka Mereka Itu Ada Apa Gitu Mau Apa Saya Intinya Apa Setiap Saya Ngomong Saya Ingin Lunas Utang Gitu Ya Saya Ingin Lunas Utang Gimana Caranya Saya Itu Meminta Sama Allah Yang Yang Harus Bagaimana Gitu Ya Ternyata Jawaban Jawaban Mereka Itu Ya Mungkin Gak Sesuai Dengan Saya Gitu Ya Satu Waktu Saya Ada Apa Ya Saya Bisa Jadi Dibilang Ayah Angkat Dia Itu Ya Nah Dia Sering Dia Itu Ustaz Terus Bilang Mau Apa Ada Apa Saya Bukan Ustaz Saya Gak Punya Apa Apa Gitu Ya Dia Itu Bilang Saya Tetap Ke Berapa Orang Saya Ngomong Saya Penyelunas Utang Gitu Saya Mau Tanya Gimana Caranya Gitu Meminta Sama Allah Gitu Kan Sepertinya Gini Kan Kita Mau Bikin Kue Nah Misalkan Mau Bikin Kue Bolu Misalnya Kan Itu Macam Macam Rasanya Pak Ustad Kalau Yang Lebih Bagus Itu Mesti Harus Gimana Gimana Terus Bahannya Harus Gimana Gitu Kan Bisa Bikin Bolu Ternyata Rasanya Itu Kan Berbeda Saya Minta Yang Intinya Itu Pak Ustad Saya Pengen Lunas Utang Gitu Saya Gimana Cara Minta Sama Allah Gitu Ya Nah Dari Sana Saya Ada Jawaban Waktu Itu Dia Sharing Gitu Ya Nah Karena Apa Waktu Itu Saya Emang Menyalahkan Diri Sendiri Terus Terus Saya Juga Selama Itu Setiap Ada Uang Saya Bayarin Bayarin Terus Sampai Saya Nggak Memikirkan Anak Atau Untuk Makan Atau Apa Yang Penting Saya Punya Uang Bayarin Punya Uang Bayarin Gitu Kan Karena Ini Adalah Saya Salah Saya Terus Saya Menyalahkan Diri Saya Sendiri Terus Dia Bilang Kamu Jangan Memikirkan Bahwa Kita Salah Sendiri Gitu Ya Karena Manusia Itu Tempat Tidak Selalu Salah Tidak Selalu Benar Gitu Nah Pak Ustaz Menyerankan Saya Ini Hanya Bisa Mendoakan Tapi Yang Merubah Keadaan Adalah Diri Kamu Sendiri Gitu Dengan Cara Gimana Coba Kamu Solatnya Solatnya Kamu Tempat Waktu Duhanya Yang Benar Tahajudnya Dikirnya Gitu Waktu Itu Dari Sana Saya Berpikir Oh Ini Ada Jawaban Ya Pak Ustaz Gitu Soalnya Saya Udah Beberapa Bahkan Puluhan Orang Atau Berapa Orang Saya Yang Datangin Yang Saya Minta Pendapat Itu Waktu Itu Ada Itu Saya Jalani Pak Ustaz Saya Benar-benar Kacau Pikiran Saya Benar-benar Pokoknya Gak Tahu Harus Gimana Sampai Saya Depresi Stress Itu Udah Dipuncak Gitu Nah Udah Gitu Saya Jalani Itu Kata Orang Di Kiri Itu Gak Ada Gak Boleh Di Target Harus Setian Gitu Ya Ada Yang Bilang Gini Gitu Ini Itu Nah Tapi Saya Gak Didengerin Orang Orang Itu Yang Penting Saya Oh Iya Saya Harus Dibetulin Itu Oh Iya Tahajudnya Saya Saya Duhanya Saya Jalani Semua Gitu Ternyata Zikir Itu Kan Dulu Itu Orang Yang Nipu Saya Itu Kan Kelewat Rumah Terus Setiap Saya melihat Rumahnya Saya Kesel Saya Marah Gitu Ya Pokoknya Benar-benar Kacau Gitu Tapi Dengan Dikirnya Itu Lama-kelamaan Si Zikirnya Itu Benar-benar Itu Adalah Dikir Menurut Saya Untuk Menahan Napsu Gitu Ya Dari Lama-kelamaan Saya Mulai Meredak Napsunya Walaupun Saya Ngelewat Atau Orang Lain Ngomong Apa Gimana Gitu Nah Waktu Itu Tulisan Zikir Saya Memohon Sama Allah Kan Orang-orang Yang Nagih Itu Wah Kasar-kasar Atau Gimana Ya Saya Stres Dengan Mereka Pas Satu Waktu Saya Ketemu Dengan Salah Seorang Investor Dan Saya Waktu Itu Udah Benar-benar Ikhlas Saya Pokoknya Yang Penting Saya Pengen Lunas Utang Ketemulah Dengan Investor Kebetulan Dia Itu Adalah Yang Menyimpan Uang Di Saya Yang Paling Gede Nah Dia Pas Datang Nyamperin Saya Kebetulan Di Bank Waktu Itu Dia Ngomong Dengan Lembut Gimana Gitu Ya Ya Udah Kan Waktu Itu Saya Ada Rumah Perum Subsidi Gitu Dua Saya Diajak Ngobrol Orang Itu Silahkan Bu Saya Minta Maaf Selama Ini Misalkan Saya Menjauh Gitu Ya Karena Apa Saya Stress Ngurusin Ini Itu Saya Yang Harus Diurusin Itu Bukan Satu Dua Orang Bahkan Puluhan Orang Soalnya Si Investor Itu Yang Nyimpen Di Saya Banyak Banget Dulu Itu Gak Berpikir Gitu Nah Udah Gitu Mereka Itu Dengan Bener Dengan Apa Dengan Lembutnya Ya Udah Saya Di Ini Saya Kasih Ke Dia Itu Silahkan Saya Ada Dua Rumah Silahkan Pilih Salah Satu Gitu Kan Yang Penting Saya Pengen Beres Lunas Utang Berapapun Yang Saya Dapat Saya Minta Ridho Nyabu Gitu Ya Karena Saya Juga Kan Ketipu Gitu Ya Tapi Niat Saya Ingin Bayar Gitu Ya Waktu Itu Ya Udahlah Dia Itu Ngambil Salah Satu Rumah Pak Ustadz Alhamdulillah Kan Nah Satu Lagi Ada Yang Agak Gede Juga Dia Ngambil Rumah Satu Lagi Udah Ya Pokoknya Saya Enggak Memikirkan Ini Itu Yang Penting Saya Waktu Itu Beres Nah Selesailah Saya Empat Masalah Beres Utang Jadi Jadi Dulu Itu Utang Saya Sampai Miliaran Sedangkan Yang Diperkirakan Ngejual Rumah Atau Apapun Juga Paling Berapa Enggak Seberapa Kalau Menurut Logika Itu Dari Mana Saya Bisa Menyelesaikan Tapi Benar Allah Itu Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Benar Benar Saya Waktu Itu Menjerit Benar Benar Terus Dikala Saya Lagi Stress Saya Lagi Pusing Pusing Lagi Banyak Yang Harus Lasaikan Saya Pas Dari Dulu Saya Kerja Dan Saya Juga Punya Toko Passion Dulu Itu Baju Jualan Baju Saya Juga Megang Dua Toko Di Garut Itu Gak Lama Pas Pagi Saya Ditelepon Saya Berangkat Umroh Saya Grati Itu Dari Saya Lagi Kalut Kalut Makanya Yang Berangkat Kesana Itu Bukan Karena Uang Emang Ya Saya Yakin Pak Ustad Bukan Karena Uang Ternyata Kalau Allah Sudah Meridoi Apapun Tidak Terjadi Saya Waktu itu Ditelepon Siap Kamu Berangkat Umroh Subhanallah Di 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 Dari Berangkat Sampai Sana Saya Dikasih Uang Saku Semuanya Saya Diberesin 90% Saya Dijamin Ya Pak Ustadz Sudah Datang Di Di Mekah Saya Juga Ada Saudara Di Sana Sama Bos Yang Di Mekah Saya Dijamin Juga Pak Ustadz Saya Dikasih Uang Saku Saya Belanjain Pokoknya Subhanallah Di Dua Dukaan Gitu Ya Udah Gitu Terus Dikala Itu Saya Dengarkan Dulu Sampai Jualan Saya Di Luar Dugaan Juga Saya Jualan Dapat Keuntungan Yang Begitu Besar Pak Ustadz Tulisan Belum Gaji THR Belum Pokoknya Gede Banget Karena Saya Itu Niat Pengen Beresin Utang Ya Pak Ustadz Saya Satu Orang Satu Orang Saya Datangin Saya Beresin Satu Orang Ini Uang Cukupnya Kemana Gitu Kan Puluhan Orang Yang Saya Beresin Belum Urusan Toko Saya Sendiri Yang Harus Diberesin Ada Barang Barang Yang Belum Dibayar Gitu Ya Nah Subhanallah Saya Satu Satu Saya Beresin Nah Orang Lain Bilang Kamu Sekarang Udah Berapa Saya Udah Nyampe Sekian Nih Utang Saya Wah Gitu Sampai Itu Kan Itu Maha Kaya Kita Lebih Kalau Kita Mencerit Meminta Mohon Sama Allah Gitu Soalnya Saya Berpikir Ya Allah Kalau Memang Ini Salah Dosa Saya Dosa Suami Saya Dosa Orang Tua Saya Saya Yang Menanggu Semuanya Yang Supaya Allah Mengampuni Dosa Orang Tua Saya Saya Riduk Saya Beresin Karena Orang Tua Adalah Benar Benar Itu Doa Yang Paling Mujarab Gitu Saya Dari Sana Dulu Pak Ustad Saya Toko Sendiri Saya Hancur Sudah Tutup Aja Dulu Itu Saya Gak Senang Yang Namanya Bikin Kue Atau Apa Pak Ustad Allah Itu Kan Tidak Ada Seperti Gini Pak Ustad Kata Allah Itu Itu Yang Terbaik Tapi Buat Kita Misalkan Yang Gak Suka Gitu Yang Gak Disukai Gitu Ya Tapi Kata Allah Itu Bagus Gitu Ya Kita Gak Tau Nah Dimana Itu Kita Banyak Protes Hidup Saya Banyak Protes Kenapa 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 Gitu Kan Nah Saya Dari Sana Saya Jualan Makanan Pak Ustad Nah Udah Dari Sana Jualan Makanan Ternyata Alhamdulillah Si Makanan Itu Responnya Banyak Banget Ini Terima